Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual ini ada badan eksekutif mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat malam teman-teman terima kasih sudah bergabung pada dialog kita pada malam hari ini Anda nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun kritik dan juga memberikan tanggapan karena suara kalian matters ya pada kontestasi pemilu 2024 meskipun hari ini kita gak bahas pemilu kita lagi bahas sepak bola. Kan kalian pasti pencita bola kalian pengen punya kebanggaan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia ya apalagi di Malang begitu tapi gak tau jadi apa enggak oke. Saya mau langsung ke Bang Arya. Bang Arya ini pernyataannya Pak Yesayas apakah kemudian itu benar bahwa memang Viva sudah mengirimkan surat dan hasilnya pebatalan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia dan itu dipindahkan ke Peru? Saya pastikan salah karena surat untuk drawing aja pembatalannya belum dikirim ke kita dan sampai tadi pun selanjutnya pun Viva itu tim teknisnya sekitar 20-30 orang itu masih menginspeksi lapangan-lapangan stadion ya? Nah itu good news ya tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa udah batal gitu ya ada suratnya ya itu pasti mereka udah mundur semua itu pulang semua pulang kampung. Ini masih kok. Berarti ada opsi di Singapura pertandingannya ya? Kalau diopsikan ke Singapura kayaknya susah Bang karena itu kan pengajuan tuan rumah itu kan sejak awal dia. Khusus pertandingan Israel? Nah iya maksudnya sejak awal nih dan kita pun harus lobby lagi nih Singapura apakah Singapura mau gak jadi tuan rumah ini kan artinya ada lagi lobby antar negara. Artinya opsi itu sudah tertutup ya? Tapi kita bukan saya gak mau bilang tertutup semua opsi harus dibuka. Semua opsi harus dibuka apapun itu harus dibuka opsi namanya belum putus kok gitu ya kecuali udah putus gak boleh itu boleh kitain tapi segala cara kita akan lakukan lobby-loby. Tapi yang pasti saya bisa pastikan bahwa apanya kalau dikatakan ke Peru saya juga gak tau ya Peru ini kan 2019 kemarin gagal jadi tuan rumah pihak dunia 17-17. Saya gak tau tapi kalau misalnya kesana ya kita gak tau karena kemungkinan semua ada tapi kalau dikatakan surat tadi saya pastikan itu enggak. Tapi kalau bilang nantinya bakal tuh kalau nanti kan nantilah. Kita ngomongin depan-depan aja dulu. Kalau nanti kemudian terbuka kemungkinan tindak ke Peru juga bisa saja. Bisa saja itu kan usan FIFA bukan usan kita gitu. Bukan usan kita lagi tapi yang pasti adalah sampai hari ini suratnya FIFA itu belum ada. Drawing aja belum. Bahwa ada opsi ini bertukar tempat. Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U17 sementara Peru menjadi tuan rumah piala dunia U20 yang ada Israelnya. Karena U17 gak ada Israelnya. Anda mendapatkan informasi yang sama? Saya berani-berani ini kita masih sampai hari ini tadi aja itu tim dari FIFA masih ngecek lapangan manahan. Oke. Jadi masih berproses gitu loh. Masih berproses kita itu jadi saya belum bisa ngomong A, B, C, D, E gitu. Belum bisa. Tapi sekiranya ada opsi itu bagus juga. Oke. Karena ini artinya kita mencari win-win solution. Solusi di mana ada U17 yang tidak ada Israel, kita bisa menjadi tuan rumah, sepak bulannya berjalan, U20 yang ada Israel kasih ke Peru. Sekiranya. Kan kita membuka ruang dan kepemimpinan Pak Jokowi itu selalu membuka ruang bagi solusi yang sifatnya win-win. Dan bagi PD Perjuangan sendiri kami tegaskan bahwa komitmen di dalam membangun supremasi kita di bidang olahraga melalui sepak bola. Itu betul-betul kami munculkan bahkan dengan kejadian ini draft visi misi calon presiden yang akan diusung oleh PD Perjuangan nanti memasukkan khusus. Bagaimana kita membangun hulu hilir agar kualifikasi kesebelasan kita betul-betul bisa eksis di dunia internasional. Masuk, masuk. Politik nasionalnya masuk. Enggak, ini kan berarti ditarik sama PD Perjuangan. Tapi opsi itu masuk gak sebetulnya dalam alternatifnya Pak Sesi Bang Arya? Belum kepikir. Bertukar tempat ini? Belum kepikir gitu ya. Seperti yang tadi insal. Kita belum kepikir karena kan sekarang ini ya kita karena Pak Erick juga masih mau akan ke sana. Kan kita apapun dibilang kan masih tetap berjuang supaya tetap Indonesia bisa jadi penelenggara. Eh Pak Erick kan punya hubungan bagus sekali ke FIFA. Betul Bang. Makanya kita kan habis ini mungkin berapa hari ini dalam waktu dekat Pak Erick akan ke sana gitu ya. Untuk makan lobi-lobi ke FIFA gitu ya. Nanti kita lihat lah opsi-opsi yang ada kan semua kita cari yang terbaik untuk kita semua lah gitu ya. Yang ini yang saya rasa harus kita pikirkan. Tapi yang bahaya itu sebenarnya kalau semua gak ada opsi itu yang bahaya. Saya sih takut di situ aja. Oke Pak Yesaes tapi opsi itu memungkinkan gak bertukar tempat? Begini saya coba luruskan dulu. Sebetul tuan rumah U17 itu pertama bidding di Shanghai Oktober 2019 kita dapat U20 Peru U17. Tetapi kemudian dalam perjalanan FIFA mencoba inspeksi infrastruktur Peru. Ternyata tidak siap karena hari itu di jadwal 2021. Akhirnya Peru digugurkan. Jadi Peru tidak dalam kapasitas tuan rumah U17 sampai saat ini. Kapasitas itu adalah di Brazil. Oke. Jadi tuan rumah piala U17 adalah Brazil. Jadi kita close. Close dengan asumsi menukar. Peru kasih U17 ke kita, kita serahkan U20. Tidak. Itu close dulu. Nah kembali kepada opsi-opsi tadi Singapura. Bagi saya opsi itu mungkin salah satu opsi terbaik saat ini. Oke. Bahwa ada butuh sedikit perjuangan politik, itu harus. Oke. Paling tidak ada lobby diplomasi segitiga. Antara pemerintah FIFA dan pemerintah Singapura. Dengan asumsi grup yang diisi oleh Israel akan main di Singapura selama Israel on. Setelah dia off, selesai. Dan itu sangat mungkin. Pertama, sesama negara ASEAN. Kedua, Pak Jokowi itu sangat diakui dan sangat dihormati. Oke. Ketiga, demi kepentingan sepak bola, saya kira tidak ada masalah. Nah itu... Bisa jadi kesimpulan political show ini. Oke. Sorry, satu lagi. Saya memang, Bung Harto, saya menghindari berbicara politik. Karena bagi saya, politik dan sepak bola itu tidak nyambung. Bagaikan minyak dan air. Jadi, sorry, saya menghindari bicara politik. Politik dan olahraga tidak bisa dicampur, Mas Ashton. Bisa kenyambung. Kalau menurut para wartawan saya ini, sudah juga pengamatan. Tapi saya mau tanya, Mas Akmal, dalam waktu yang mepet seperti ini, apakah kemudian bisa ya? PSSI dan juga pemerintah Indonesia melobi pemerintah Singapura dan juga FIFA. Jadi, triangle ini dilobi untuk bisa menyelenggarakan khusus untuk Israel saja, tim nasib 20 Israel. Kalau kemungkinan kan, tidak bisa kita menafikan kemungkinan. Tapi kalau dari sisi waktu yang mepet ini agak berat. Kalau misalnya tetap dijalankan Piala Dunia ini pada 20 Mei nanti. Kenapa? Bagaimanapun. Ketika ada satu tempat ditetapkan sebagai calon, maka harus ada verifikasi dulu. Kita sekarang ada 6 stadion. Kita calonkan 10 stadion. Yang lolos 6. Dari 6 masih ada yang bermasalah 2. Terus diinfeksi oleh pipa untuk sesuai dengan standar-standar yang mereka tetapkan. Artinya sekarang misalnya, ada yang kemarin bercanda ke saya, udah pindah aja ke Lukas NMB Stadium, Israelnya gitu kan. Ya, di Jayapura ya. Biar saya bilang nggak akan bisa seperti itu. FIFA pastinya nggak main, ini Tarkam atau event dunia gitu. Kalau event dunia, mereka pakai aturan-aturan semua. Sama halnya dengan Singapura. Singapura akan bilang seperti ini. Kalau gitu, gue aja tuan rumahnya. Biar Singapura juga main di Piala Dunia ini. Indonesia kan statusnya sebagai tuan rumah adalah, eh, tampil di Piala Dunia kali ini statusnya sebagai tuan rumah. Gitu kan. Kalau seandainya Indonesia bukan tuan rumah, belum tentu Indonesia lolos. Piala Dunia. Jadi privilege menjadi tuan rumah itulah yang membuat kita bisa bertanding. Nanti pesertanya jadi 25 peserta. Ini kan problem. Atau kemudian pindah ke Australia. Australia juga minta, oh kalau gitu gue aja tuan rumahnya. Ini kan problem-problem yang mungkin dihadapi kalau kemudian lobby-lobby itu dilakukan. Kalau peluang untuk melakukan lobby, ya sas-sas aja. Silahkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, seperti tadi kan oleh Bang Yes, ketika misal Brazil sudah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, berarti Brazil tidak mengikuti kualifikasi. Nah, kalau kemudian dipindahkan ditukar Peru sama Brazil, Brazil pasti ngotot loh. Gue udah siapin tim nasional gue U17 untuk tampil di Piala Dunia U17, tiba-tiba diganti Peru yang main di Piala Dunia U17. Sementara belum tentu Peru lolos kualifikasi U17 gitu kan. Nah, ini kan problem-problem ini harus dibaca. Kita tidak bisa menganggap enteng segala permasalahan yang ada. Ini kan problemnya sangat rumit. Kalau bicara politik ilso, ini politik tingkat tinggi. Saya aja sampai pusing mikirin ya. Jadi, jadi gak semudah itu mas. Besok main bola, sepengar ini. Mas Atol, jadi gak semudah itu. Ada aturan-aturan mainnya ini karena berkaitan dengan pemerintah negara lain. Bagaimana ini? Ya, namanya jalan yang tidak mudah itulah. Yang membuka ruang kreativitas. Kalau kita ke pepet itu muncul adrenalin, energi positif. Nah, kita berharap Pak Jokowi, perpaduan Pak Jokowi, Bu Retno, Pak Erik, mampu melakukan hal-hal itu. Yang penting kan kita belajar dari persoalan ini. Bahwa ke depan kita harus punya suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Kalau jujur luar saja, kalau kita mau salahin kan, ketika pemerintah bidding terkait dengan ini, kan sebenarnya sudah tahu bahwa Israel ikut pada awalnya. Kalau kita lihat jatuh takutnya, bukan PSSI loh ya. Pemerintah ketika mengeluarkan jaminan, keamanan. Saya ingat, jadi pemerintah ketika mengeluarkan jaminan keamanan, itu sebenarnya Israel sudah tahu. Cuma kan tidak diinformasikan karena kita sudah lama digelapkan oleh sejarah. Ke kejamanan Israel sendiri di tepi barat yang membangunkan kesejaran itu. Maka, mari kita belajar. Olahraganya tetap kita tempatkan sebagai skala prioritas di dalam membangun kewibawaan bangsa di dunia internasional. Maka kita harus punya kesebelasan yang hebat. Gagasan jenuin Pak Jokowi. Yang berhasil melalui Asun Game. Terus kita dorong. Dan pada saat yang bersamaan, politiknya juga ikut campur tangan. Tidak bisa olahraga dicampurkan dengan politik. Alokasi dana-dana untuk pembinaan olahraga itu dari kebijakan politik. Jadi harus nyambung. Bahkan politik mengambil spirit dari olahraga. Contohnya apa? Mensana Incorporisano. Kesetiaan pada aturan main. Taat pada wasit. Kalau politik tidak taat pada wasit, pada KPU bisa berantakan kayak sepak bola. Jadi Presiden Jokowi harus turun tangan ini menurut Mas Sastok. Kita yakin Pak Jokowi itu hebat. Apalagi didukung juga oleh ketum PSSI yang baru. Sekaligus ya taskis lah katanya untuk capres-cawapres. Oke. Ini enggak ada kita nih Pak Jokowi. Ada satu hal Pak Jokowi. Ini yang terburuk ya Pak. Kita kan berandai-andai tadi. Kita berandai-andai kalau bisa ditukar, itu akan baik solusinya. Kalau bahasa MUI kan Tori Kotul Islanya sampai. Kalau memang ditukar antara Piala Dunia U17 dengan U20. Tapi ada hal yang terburuk yang juga harus diantisipasi. Kalau ternyata tidak bisa ditukar. Dan BIPA tetap kekeh. Akhirnya keputusannya adalah mungkin dipindahkan. Sekarang kan sudah ada yang menyodorkan diri. Argentina. Argentina. Kemudian Qatar. Karena sudah siap kemarin ya bekas Piala Dunia. Untuk kemudian menggantikan posisi Indonesia. Nah kalau kemudian pindah ke tempat mereka, kita ini enggak ikut Piala Dunia. Karena posisi kita digantikan oleh tuan rumah yang baru. Bang Arya, ini PLT Menpora Pak Muhajir Effendi mengatakan sepertinya sulit syarat-syarat yang diajukan dari pemerintah Indonesia termasuk PSSI ke FIFA untuk bisa diakomodasi. Terutama syarat-syarat soal Isra'an ini syaratnya apa aja sih yang diajuin sebetulnya? Ya nanti lah ya karena sama lobi itu kan enggak mungkin. Ya ini kan sedikit lah. Kan Pak Menpora udah ngomong sedikit. Beliau juga enggak ngomong. Enggak maksudnya termasuk pemindahan ke Singapura itu yang ditolak juga ya sama FIFA? Ya gini loh, kita pokoknya nanti lihat aja lobi kita nanti. Bagaimana, bagaimana. Tapi yang pasti ini, apa namanya, kita harus tok konsekuensi-konsekuensi lah. Karena dulu kita setuju dengan seluruh apapun yang terjadi. Kita tahan tangan, pemerintah tahan tangan, semua tahan tangan gitu. Itu yang berat bagi kita. Karena sebagai penyelenggara ini kan kita kredibilitas kita bisa enggak diinit lagi nanti sama... Iya nanti, nanti yang tadi ya yang kita khawatirkan adalah ketika nanti kita mengajukan bidding untuk Piala Dunia 30... 2034. 2034. Satu lagi 38 mungkin, 38 gitu ya. Itu kan jadi berat nanti. Orang akan mengatakan nanti kalau Israel lewat lagi, kamu enggak harus lagi ngerjain gitu. Muka-muka udah damai, Bung. Kita doakan. Enggak ada solusi perdamaian di tim pertengah. Nanti pada saat kita udah... Nah, maksudnya bukan apa Pak Biding nanti kita, habis itu nanti pada saat udah damai nih. Nanti tinggal 2 bulan, 3 bulan sebelum acara, rupanya di sana sayap kanan lagi ngambil Alita. Akhirnya kita tolak lagi, jadi kan kita bingung. Jadi dikhawatirkan ini akan mengganggu posisi Indonesia di mata internasional. Kita akhirnya nanti enggak akan pernah dipercaya orang. Dalam ketika kita, ada konsekuensi lah yang harus kita... Ini hati-hati banget loh Bang Arya nih, karena lagi pandai lobby ya. Ini jam-jam krusial katanya. Jadi kita, gitu loh, ada konsekuensi logis yang harus kita hadapi. Jadi kita kan enggak semudah kita bicara, ini nanti begini, gampang begini. Ini ada konsekuensi logis ke depannya. Kita 2038 atau 2034, kita enggak mungkin udah berat untuk mengajukan bidding piadunya misalnya. Ini pasti orang ragu. Olimpiade, kita orang ragu juga. Nanti, tadi seperti Takmal bilang, di mana? Nanti, habis-habis Agustus ya? World Beach Games. World Beach Games. Agustus di Bali ya? Bali. Kita tunggu keputusannya. Batal harusnya. Kalau piyala dunia dibatalkan, itu juga harus batal gitu. Nah, ini kan dari kredibilitas kita nanti akhirnya berat gitu ya. Nah, ini konsekuensi ini yang belum lagi konsekuensi terhadap orang raga kita. Artinya, misalnya kita di-ban, kita kan pernah mengalami... 2015 kita pernah mengalami di-ban oleh FIFA. Kita dikucilkan dalam lingkungan ekosistem bola dunia. Kita keluar ke ASEAN aja, kita enggak bisa tanding. Liga kita itu bisa habis. Dan itu kan dampaknya berat juga lah. Ada ekonomi ya? Ya, 35 ribu orang ada di sini pemain bola kita. Nah, ini yang kita pikirkan yang harus kita... Coba kita diskusikan nanti ya, nanti dengan dialog-dialog ya tadi Pak ya. Dialog-dialog dilakukan, ini kencang kita dialognya dengan... Tapi sangat cepat harusnya dilakukan. Mudah-mudahan ada solusi dari teman-teman lah yang memang berhubungan dengan semua gitu. Oke, ini resiko-resiko yang tadi disebutkan oleh Bang Arya dihitung enggak oleh PDI Perjuangan Bawah? Itu akan mengganggu posisi Indonesia di mata internasional, Mbak Sasto? Ya, tentu saja semua dikalkulasi dengan baik. Kita memandang masa depan dunia itu juga optimis sekiranya. Sebenarnya kita mau merombak kultur, strategi di dalam kebijakan luar negeri kita untuk lebih aktif di dunia internasional dalam memelopori perdamaian itu. Ada kasus yang menarik. Pada tahun 61, itu kita menentang Perancis karena kita membela Al-Jasair. Tapi dalam waktu dua tahun, kita sudah bisa memulihkan hubungan dengan baik. Bahkan Perancis itu ikut Ganevo. Oke. Dan sebabnya Mercing Forces. Jadi, kita juga melihat masa depan itu dengan lebih optimis. Kita belajar dari persoalan ini sehingga apa yang dikhawatirkan sebagai resiko itu bisa kita minimumkan. Kaitannya dengan Israel apa? Ya, Israel harus tunduk pada hukum internasional. Sama ketika FIFA punya statuta, punya semacam konstitusi tersendiri. Maka Israel juga setunduk pada hukum internasional agar dia tidak di-ban oleh sekian banyak negara. Dan sikap dari Indonesia ini saya yakin akan menular ke negara-negara lain untuk berani menyatakan sikap yang sama sebagaimana Eropa Barat mengepung Rusia dengan menekan pada FIFA. Jadi, energi positif ini harus kita lakukan dan ini harus dilakukan bersamaan agenda politik luar negerinya untuk mempelopori perdamaian di Timur Tengah berjalan, pembinaan olahraganya berjalan, mimpi kita untuk menjadi tuan rumah dari Piala Akbar, sepak bola dunia juga tetap kita teruskan. Iya, kalau negara-negara lain ikut. Kalau enggak kan kita dikucilkan, Mas. Alah, bisa. Kita ini posisinya aja sentral. Dunia itu butuh kita, mohon maaf, tidak sombong. Sehingga dalam posisi yang sangat strategis itu, kita bisa mencari solusi-solusi. Orang Iran-Arab Saudi yang dikatakan konflik aja bisa selesai dengan Tiongkok. Kenapa kita enggak bisa mengambil peran seperti Tiongkok? Kami optimis. PD Perjuangan syaratnya menang lagi untuk membawa ke peloporan. Aduh, ini jadi kampanye oke. MUI, gimana dengan gelombang protes ataupun penolakan dari Ormas Islam dan juga kemarin dengan persaudaraan alumni 212, ini apakah kemudian tidak khawatir ini akan berdampak pada posisi Indonesia di mata internasional, Pak Arief? Iya, MUI berkomitmen Indonesia itu dalam perspektif Himayatudaw lah. Artinya komitmen MUI dan juga Ormas Islam itu salah satunya adalah menjaga nama baik negara ini. Namun perlu dicatat, tujuan baik tentu harus dengan cara dan jalan yang tepat. Maka dari itu, tadi Mbak Hasto atau teman-teman juga mungkin sudah mengulas bahwa menurut Himat kami, meskipun untuk olahraga, olahraga tetap tidak bisa dilepaskan dari aspek kemanusiaan. Jadi keberpihakan kita terhadap aspek kemanusiaan, sportifitas kan di situ sesungguhnya. Nah inilah yang sesungguhnya akan masuk di sila kedua Pancasila juga, manusiaan itu. Jadi walaupun Ormas Islam itu juga sudah kami sampaikan tuh arus derasnya itu menolak, makanya kami ingin lebih sempurna lagi, Bang, kawan-kawan. Kita ingin mendengar Pak Menkopol Hukam, Kemenlu, ini biar segera komprehensif informasinya. Oke, tapi konsistensi MUI ini dan juga Ormas Islam bukan hanya di persoalan timnas U20 ataupun cabang olahraga sepak bola, tapi di event-event olahraga ke depan yang dihadiri oleh timnas Israel seperti World Beach Game. Jadi jangan berhenti di sini aja, nggak boleh ada standar ganda begitu. MUI bagaimana? Jadi ke depan kalau misalnya ada pertandingan, kemudian timnas Israel datang, itu juga akan ditolak begitu ya? Tergantung dari konsistensi kebijakan luar negeri. Konsisten nggak? Karena dalam pasus timnas U20 ini kan antara permen lo, kemudian dengan kebijakan-kebijakan dilaksanakannya olahraga dari InfoCN, tadi kan ternyata nggak nyambung. Jadi harus ada jaminan konsistensi kebijakan luar negeri terhadap pemerintahan atau negara yang disinyalir mengorugikan aspek kemanusiaan. Oke, dan setelah ini kita akan bahas apa dampaknya kalau misalnya Indonesia benar-benar di-ban dari tuan rumah piala dunia U20, dan bagaimana sikap PDIP dan juga MUI kalau betul-betul nanti dilaksanakan, ataupun Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 dan timnas U20 Israel tetap bermain. Apakah kemudian akan terjadi chaos atau seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemarauan-kemarau sama kami di politik krisio ini biar sedikit, biar sedikit lebih lebar. Sudah mengerucut lebih lebar.